Hai bagaimana gitu memang bisa dilihat bisa bisa dilihat makasih menjabarkan karena bisa melihat tapi siapa yang melihat siapa yang bisa melihat itu yang bertanyakan cuma tergantung melihatnya yang tadi kan bantuan kodam jin tergantung makanya kan ini menarik nih ya siapa yang melihat kita itu itu bisa melihat gaib itu karena tergantung faktor ada makanya ada istilah terawangan ada istilah yaitu ibaratnya indihome atau indigo lebih luas yang kawannya indihome terus mata batin mata rohani muka syafat atau kasar atau istilahnya waskito dan yang lain-lain itu beda-beda walaupun sama-sama melihat Tuhan contoh kalau misalkan kalau indigo itu kalau indigo itu dia bisa melihat karena ada jinnya kita itu bisa melihat sesuatu karena ada sesuatu nah kenapa orang indigo bisa melihat jin tubuh kita karena ada di tubuhnya karena nggak bisa nggak mungkin bisa melihat sesuatu kalau enggak ada yang sama dalam dunia ngas frekuensi kayak beginilah nih analoginya saya bisa nelpon Pak Pak Willy atau nelpon Pak Surya karena sama-sama punya handphone bisa connect karena sama-sama punya handphone saya bisa ngomongin Pak Dodok karena sama-sama punya handphone saya punya handphone padoknya bisa kenapa kita nggak bisa melihat jin karena gitu bukitanya nggak ada jin yang sifatnya buat fungsinya kesana karena kan jin kan punya beda-beda fungsinya hanya ada yang fungsinya untuk melihat jin lagi ada yang fungsinya cuman nggak budain kita ada yang fungsinya bisikin kita jadi dia itu sama karena kayak kerajaan gitu ada masing-masing tugasnya ada menti-mentrinya gitu ada menteri musab pernikahan ada menteri untuk merusak ibadah menggoda ada yang tugasnya buat indigo ada buat kesaktian ada buat kebalan tubuh ada buat pesugihan macam-macam lah mereka intinya biar sama-sama misalkan orang indigo misalkan saya indigo misalkan ruby saya masih inget apa namanya saya indigo artinya di tubuh saya ada jinn jadi jinn itu yang ngasih kode Oh tuh ada jinnnya itu dia yang bisa melihat kayak gitu kalau terawangan nah hodang kalau indigo itu murni artinya jinnnya datang sendiri bisa karena jinnnya masalah bisa karena datang sendiri kalau indigo itu entah karena misalkan kebanyakan kalau itu perempuan saya perhatikan kalau saya ngobati pasien kebanyakan perempuan yang mudah indigo itu kenapa karena indigo perempuan itu banyak lemahnya dalam hati mudah patah hati karena kan jinn itu senang ke orang yang patah hati yang sering sedih yang sering ngelamut yang sering galau gitu makanya saya bilang bagi teman-teman yang susah jadi medium sedih dulu perih dulu kalau bahagia mau lu kayak juri susah saya maksudnya susah maksudnya dia nah kalau kaya raga gampang jadi pertama itu yang kedua karena perempuan itu dia ada darah kotornya haidnya dia gampang maksudnya lewat situ yang berikutnya karena perempuan itu gak ini gak stabil emosional gampang gampang ini gampang nangis gampang masih kuat walaupun cowok ada kalau cowok biasanya karena dipelajari misalkan kayak ilmu taro kayak ilmu yang lainnya gitu kan karena dia mempelajari ilmu-ilmu itu hanya dia bisa melihat atau dia misalkan mengamalkan ilmu ini itu akhirnya bisa indigo kalau saya biasanya alami dia saya pun ada jamaah dia indigo karena dia dipondoknya mengamalkan yang gak digunajarkan dia senang bukannya ngaji fikir hadis atau ngaji di Arab juru miah atau ta'lim atau alfiah dia malah senang di luarannya wah ngamali ini apa-apa gitu akhirnya dia kalau ketemu saya ngambung lagi kesedupan lagi tapi mana ada manfaatnya kalau misalkan pasti coba lihatin ada apa iya disini kan udah saya tarik gimana lagi di situ langsung sembuh kayak gitu terpada hikmannya karena dia suka ngamalin kayak gitu-gitu nah jadi itu indigo ya terus yang kedua kalau terawangan kalau itu jelas kalau terawangan emang ada ilmunya nah itu hodam yang main sama hodam juga bedanya gini itu hanya persen aja tau kan kamera nih ya kan kamera kan ada pikselnya kan nah ibaratnya kalau indigo itu misal ketajaman pikselnya itu hanya berapa radius gitu misalkan hanya melihat alam jin saja misalkan hanya dari sini ke depan nah terawangan lebih jauh lagi atau ginilah analoginya kalau misalkan indigo 20% lah gitu terawangan 60% terus misalkan mata ruhani 100% terus yang paling itu muka syafah gitu seperti para awli ya para nabi itu bisa menembus ini yang lainnya nah kalau mata batin itu mata ruhani ini dia murni aja karena fitrah tapi kalau kasafah itu malaikat yang lain jadi kalau misalkan indigo itu yang main itu jin tapi kalau misalkan kasafah itu karena malaikat-malaikat hidupnya banyak jadi mereka itu yang yang memberikan ngebukukan hijab itu nah kalau mata batin itu murni aja bukan jin bukan malaikat jadi kemurnian hati makanya kenapa kita namanya tasgiatu nafsi kan ilmu tarikh itu tasgiatu nafsi ngebersihkan hati akhirnya bening hati kita semakin bening-bening itu persis kayak air air nggak ada ya air aqua air aqua satu gelas sama air kopi nah kayak gitu tuh air yang satu gelas itu ibaratnya air yang bening itu kayak hati yang bening kalau air kopi kayak hati yang keruh nah kayak gitu kan kalau bening kan kelihatan semuanya itu bukan sakti kan air itu karena bening aja kelihatan semuanya tapi kalau air kopi yang keruh itu nggak kelihatan nah kayak gitulah konsep yang sama mata rohani atau mata batin dia hanya kebeningan hati saja tadinya terhijat dia kelihatan yang gaib-gaib itu gitu jadi semakin bening akhirnya semakin kelihatannya gaib akhirnya semakin yakin semakin dia sungguh-sungguh ibadahnya karena oh nyata ada yang gaib itu itu ya hanya kemurnian hati saja tapi kalau udah khasnya mukas siapa itu selain bersih karena kita tambahin malaikat lagi wah semakin detail lagi nah itu bisa sampai ribuan megapiksel gitu makanya sampai mereka bisa melihat ke alam akhirat gitu makanya Rasulullah itu bisa mendeteksi nanti akan datang umatku saya tidak zamanin ala umati begini-begini akan datang ke umatku padahal beliau kan sudah lama udah 14 abadi yang lau tapi bisa mendeteksi akhir-akhir akhir bahkan ciri-ciri kemat bakal begini bahkan sampai ke surga bakal begini-begini karena tadi udah junaan megapiksel gitu karena bukan lagi bukas siapa udah mau jijat gitu nah itu yang paling lebih itu mau jijat kayak gitu ya temen-temen ibadahnya yang paling canggih makanya canggihan jaman Rasulullah pikselannya nah kalau indigo kan hanya melihat jin makanya kalau misalkan orang indigo oh ada malaikat tuh bohong karena kalau indigo hanya murni lihat jin aja tapi kalau misalkan terawangan makin luas tuh jin siluman makin luas tuh alam-alam mereka nah kalau mata ruhani itu semua kelihatan jin siluman iblis malaikat itu kelihatan kalau mata ruhani nah kalau misalkan kasap-kasap atau was itu atau yang lainnya itu lebih luas lagi bahkan bisa menembus semua dimensi termasuk misalkan babi kesepuluh ulangan kesekian itu kelihatan semua kayak gitu tadi megapikselnya kayak kita kan beda kan HP yang ini sama ini kan decceler decceler itu gini gini decceler itu sampai berapa kelihatan walaupun berapa ribu kilometer ibaratnya kalau mukashava itu kasap itu seperti teleskop bukan lagi gunung yang jauh termasuk planet di angka itu kelihatan itu teleskop kayak gitu analoginya kalau indigo itu kayak gini aja tuh di sini aja tuh indigo naik ke terawangan smartphone naik lagi decceler kayak gitu ya paham ya semakin kelihatan berarti nggak bisa melihat kayak gitu kayak gitu ya jawabannya kalau yang lihat warna-warna tadi itu dia pakai apa ya itu pakai terawangan 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 dia karena ada ilmunya tapi bukan ilmu dari tiap baik lah gitu ada ilmunya bisa dipelajari bisa dipelajari bahkan lebih gampang ilmu yang kayak gitu paling gampang ilmu yang kayak gitu yang susah itu ngaji rasa itu yang paling susah ya sekarang kita pelajari itu ilmu hati itu susah gampang kayak gitu mah bahkan ada yang pakai mahar ga usah tirakat mahar sekitar 10 juta gitu jadi bisa tapi dia kan transfer hodang tau aja gitu pernah ada juga doa yang menawari nih Guus mau gak nih biar seramah nih biar bagus seramahnya ada itu 50 juta maharnya jadi kalau ngomong tuh lancar net kan hodang binti ngomong ada ini beneran gitu ya udah jangan khawatir nanti uang kembali kok dan bisa kewali Fortuner makanya sekali seramah nih saya per jam 20 juta itu beneran ada ilmuannya cuman tadi kodam kan yang lain gitu nah jadi ilmu yang kayak gitu yang sifatnya kesaktian kesaktiannya sebetulnya mudah tinggal pakai mahar cuman tadi itu konsekuensinya kitanya harus ini maka ibatnya ngasih imbal ke mereka kodam kita usma-sokma kita ngeri-ngeri lah gitu ya nah sedangkan ilmu yang paling susah itu ilmu kayak gini kenapa sih karena diruntut buat ikhlas rata-rata semua orang pengen dibayar kan kayak gitu nah kita toriko kan pasti berat karena ilmu toriko atau ilmu rohani ilmu yang gak sesuai dengan hawan hapsu dan ibatnya oh iya kita karena hawan hapsu pengennya tidur toriko sedikit tidur gitu makanya berat hawan hapsu pengennya dibayar pengennya toriko ikhlas bayangin coba ya karena kan makanya kenapa sama guru kita murah birohi kita minta ayo obati rukiah itu ngati ikhlas ikhlas selesai ngaput abadar pabili coba kalau pasien tiap hari 10 kali 20 per hari tapi sedikit pun gak bayar uang siap nah itu tuh ngelatihnya padahal pabili udah ngutang ke warung dulu kalau datang itu kan satu kamu 10 orang minta makan semua minta makan semua hmm datang satu mobil angkot misalkan ke malaysia selesai salam kerawang banyak curhatnya pas pulang hanya bilang terima kasih ya iya udah keingetan gak karena bis medium sedikit lu yang nasih sahabat ikhlas ikhlas non non assalamualaikum waalaikumsalam non tapi beli beli sejam lagi datang lagi itu ikhlas tapi kalau terbiasa insya Allah nah kuat nih yang kayak gitu yang kedua datang lagi datang ke jambi set abidnya fortuna nih alpatu isi ini mah dua juta nih hahaha itu isi itu isi ini dua juta ini gak bisa nih dua juta berarti itu itu melatih keikhlasan eh Masya Allah itu makanya benar kan ikhlas harus rela gitu jangan tarke di kalau kita main tarke gak mau ilhat batis sama itu bukan ilmu Torego itulah bedanya antara ilmu ikhlas sama ilmu Torego kita orientasinya ayat-ayat murni harus tulus najar harus ikhlas malayannya harus ikhlas gak boleh pengen dibayar gak boleh pakai tarif kalau pakai tarif udah jangan buat Torego apalagi ngaku Torego ngaku haykat tapi nya minta bantuan dana itu bukan Torego ciri itu apalagi dipikir jalan asairia udah ini buat bantuan apalagi trakosa waduh jauh loh kalau orang baru kemas si trakosa masih jauh itu gak nyampe udah makanya kita jadi bisnis caranya kita yaitu jadi entrepreneur beres ya nah itu jadi ada ilmunya bisa melihat auranya warna apa dan nanti aura kita itu kebaca dan itulah kelakuan kita intinya itu ada karena bisa dideteksi sama ilminya ya nah beres Alhamdulillah ngebahas cakra kita berikutnya ngebahas titik latifah ini yang paling utama nih karena inti daripada inti tajaran yang kita jalani selama ini adalah latifah dan itu biasanya dicek pas jikir akbar gitu ya coba jikirnya keluaran gak malaikatnya tuh ya itu ngarko sama juga belum bisa tapi yang beritahu dulu nih terus saat mendebarkan tuh pas dites sama murah biru kita Masya Allah ya itu intinya itu intinya itu intinya itu intinya maksudnya ngedan hallowat puasa tingkatan ngebentuk ini makanya cara yang paling bisa khusus pas ngedan karena gak ada yang kita pikirkan nah itu kita bahas ya itu kita bahas ya kita bahas ya kita bahas ya kita bahas ya